Kenapa kok proses di bank itu beda-beda ya? Padahal kan tetap pembiayaannya atau produknya sama. KPR, kenapa kita bisa gitu ya bro ya? Apa yang jago di retail financing dan consumer finance bukan local bank, bukan government bank saat itu. Yang jago adalah foreign bank. Ini tiga-tiganya itu menunjukkan bank itu seberapa kuat pemain di KPR. Oke. Nah, tapi ilmunya bukan sekedar ilmu kredit nanya pendapatan berapa. Enggak, dia udah ilmu bagaimana portfolio-nya itu bisa terjaga dan profitability-nya juga gede. Kalau dikenakan ada omnibus law. Iya, omnibus law. Saya di banking, di consumer itu ada namanya omnibus land. Eh, apa itu bro? Ya, lu dikasih land bisa untuk apa aja. Oh. Di property agent, ya saya bilang lu kalau mau kasih, minta KPR ke KPR di bank yang kamu berbanking. Memang sudah berbank. Nah, apalagi kalau bank ini pemain KPR, yaudah. Tidak, pasti di situ. Tapi kalau bank ini pemain KPR sudah nasabahnya itu mau masuk, sudah susah, lu pindah aja. Oh, bunganya murah. Jadi sekarang nih KPR, mumpung bunga murah. Dan developernya ikut-ikut bank. Bunganya dibikin murah. Dan banknya kasih murah disubsidi lagi. Subsidi lagi, subsidi bunga lagi ya bro. Saya bingung, banggal. KPR bunganya 2% gue. Bilang aja tanpa bunga ya sekalian. Iya, bener-bener ya. Hai sobat, Roma 21. Welcome back with me, Agia Nara. Di YouTube channel Roma 21. Dan kali ini kita ada di sesi glamour, gelaran mortgage. Tentunya nggak aku sendiri selalu bersama Brodeye. Brodeye apa kabar? Sehat-sehat. Salam property. Brodeye udah 2023. 2023, happy new year. Happy new year, happy new year lagi nih. Apa ini kita di glamour ya? Di glamour mortgage. Mortgage, mortgage terkait KPR nih. Udah 2023 aja ya bro. Masih sama apa beda ya bakalan ini mortgage di Indonesia ini tentunya ya. Karena kan tentunya penjualan property kita, kita udah sering bahas lah. Sekarang udah mulai bergeser, millennial, juga. Jenset. Jenset ya udah. Bukan jenset. Jenset apa jenset? Nggak tau ya. Tapi cara bayarnya kan tetap di dominasi KPR ya. Dengan loan gitu ya bro ya. Nah sebenarnya seperti apa sih persaingan nanti di bank-bank ini? Prosesnya akan sama atau beda? Kenapa? Ya masih kita dengerin juga ya dari subscriber dari YouTube channel di Roma 21 ini. Kenapa kok proses di bank itu beda-beda ya? Padahal kan tetap pembiayaannya atau produknya sama. KPR. Kenapa gitu? Bisa gitu ya bro ya? Ya satu mungkin saya mau update ke sobat Roma 21 bahwa 75 persen pembelian property itu memakai KPR. Jadi itu mengindikasikan bahwa beberapa kali kita bicara bahwa market sudah berubah, property sekarang bener-bener dibangun, ditransaksikan untuk memenuhi kebutuhan unian. Yes. Sehingga dulu pernah regulator takut bubble property dan sebagainya itu sebenarnya enggak, 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 enggak terjadi ya sebenarnya, enggak terjadi ya. Enggak terjadi ya karena beda karakteristiknya ya. Itu poin satu. Poin kedua adalah KPR atau market ini sebenarnya belum terlalu lama lah di Indonesia itu. Saya itu ingat persis retail financing, consumer finance, retail financing itu di Indonesia itu muncul mulai pasca krisis 98. Oh, oke. Iya kan pasca krisis 98, nah krisis 98 itu sebenarnya dominasinya juga dari sisi bleng itu dulu lebih cenderung bermain di korporasi. Iya, belum masuk ya? Iya, korporasi GCG-nya tidak terlalu bagus sehingga ekonominya kolaps. Nah sehingga tahun 2000 ke atas, 2003, 2004, 1999 kan beberapa bank kan banyak dimasuk ke BBPN, empat bank besar di merge gitu. Nah itu terjadi perubahan drastical ya, banking mengarah ke retail financing, retail financing, retail transaction, dan consumer finance. Sehingga ada satu, empat bank besar yang bergabung dalam satu bank itu fokusnya waktu itu membesarkan retail financing. Siapa yang jago di retail financing dan consumer finance bukan local bank, bukan government bank saat itu. Yang jago adalah forense bank, ada Citibank, itu kena kartu kredit kan. Bahkan kalau kartu kredit masuk Indonesia pertama yang sangat-sangat menjadi idaman itu adalah American Express. Oh, oke American Express. Saya pernah memiliki, itu cash card ya, sebenarnya bukan kredit card. Oh, cash card. Cash card itu kita belanja, bulan depan harus dilunasi. Muncul kemudian pemain kedua Citibank, kartu kredit, ya kan, ABN AMRO, ya kan, bermain dengan KTA, kredit tanpa akunan, kemudian ya Citibank juga mengikuti. Jadi, after itu, bank-bank lokal mulai masuk ke retail financing, mulai bermain di KPR, ada KPR, ya kan, saya ikut conference 2003 lah, itu era retail financing memang. Jadi, di situ di, apa namanya, ada digital banking, itu di, di, di digital banking itu udah sebenarnya udah tahun 2003, 2004, ATM bisa tarik sport tunai, bisa pilih denominasinya, nggak mesti harus 50 ribu bisa dipilih, itu sebenarnya udah dimulai saat itu. Kalau sekarang udah, udah common kan, di Semabang udah, udah mulai dan sekarang ramai digital banking. Nah, ini kan balik ke, ke KPR ya, KPR itu, eh, dulu yang kuat kan, yang sekarang bank nomor satu kan, terus bank, bank nomor duanya tutup, kena krisis. Oke. Nah, sekarang hampir semua bank, di Indonesia main KPR. Main KPR, pasti ada produk KPR. Eh, lima bank mungkin mendominasi lah, ya, sekitar 80 persen lah, lima bank pemain KPR, gitu kan. Yang kecil-kecil banyak. Nah, pertanyaannya tadi, gimana itu, mensikapi itu? Dulu, kita ada satu sesi, pernah kita bahas, kalau dulu orang memproses KPR kan, end to end-nya satu, satu relationship officer kan. Iya, jadi kayak RM ya. Account officer dulu. Saya masih ngalamin tuh, minta, saya ngalamin dua, minta kredit ke bank yang jago tadi, saya wawancara, mesti rame-rame, gitu. Lalu yang kedua, account officer, dia datang ke kita. Satu ya. Dia ngurusin dari kolek dokumen, interview, ya, sampai approval dilakukan oleh satu orang. Satu orang ini, ya. Oke. Nah, kemudian mulai berbondong-bondong, ekonomi sudah mulai peranan pemerintah berkurang, lebih ke swasta, nah retail financing, consumer financing mulai menggeliat, mulai bertumbuh. Iya. Di korporasi juga sitting ke pasar modal, orang tidak lagi ke bank untuk kebutuhan pembiayaan investasinya. Nah, kita balik ke, ke KPR, bagaimana sebenarnya proses KPR? Nah, dulu pada saat para retail atau para banker itu masuk ke retail atau ke consumer, mereka mulai mensentralisasi proses. Oke, prosesnya sentralisasi. Misal lagi, satu orang mengerjakan A to Z, gitu kan, nah, sementara aplikasi kan mulai banyak kan, mulai ada namanya scoring model, dan sebagainya. Jadi, saya mengenal sebenarnya ada berapa tadi di catatan saya, satu, dua, ada tiga model. Oh, oke. Tiga model, nanti ini tiga-tiganya itu menunjukkan bank itu seberapa kuat pemain di KPR. Oke. Jadi, yang level paling, paling awal itu adalah proses KPR itu ada di branch, di cabang. Oke, melalui cabang-cabang. Jadi, kalau, kalau kita datang ke satu bank, KPR-nya itu dilayani di bank itu, diproses di bank itu, di analisa dengan bank itu, diputus di bank itu. End-to-end ada di full branch itu. Itu model satu. Model satu, ya. Dan ini masih banyak, ya, bank-bangnya. Saat ini pun masih ada yang? Nggak, karena size-nya nggak besar. Size-nya nggak besar. Jadi, misalkan, kita ngomong di kota kecil, KPR kan nggak gede. Iya. Ya, satu cabang, yaudah cabang aja. Selesai di situ, ya, Bu. Dan lebih selesai, dan dia lebih tahu paham mengenai lokal brand. Nah, kemudian, nah, bank itu kalau mau masuk KPR, portofull-nya makin membesar. Mulai besar. Makin membesar, dia nggak akan efisien. Iya, kalau lah. Kalau setiap branch-nya harus ada orang, harus ada, dia di satu kota, akhirnya dia disentralis di satu, satu kota itu satu per proses kredit. Oh, oke. Brands tadi yang tadinya dia proses end-to-end, dia hanya sales aja. Oh, oke. Jadi, cuma untuk channel. Dan jualan, ya. Tapi ini cocok untuk kota besar, ya, misalkan Jakarta, Surataya, ya kan, itu kan gede, kan. Iya. Nah, kalau setiap cabang, dia ada analisnya, ada pemutusnya. Enggak. Dia nggak efisien. Enggak efisien, kan. Dia disentralis, pakai model scoring, ya, lebih cepat, ya kan. Tidak mesti diwawancara satu-satu, ya kan, itu model kedua. Hmm, sentralisasi. Jadi, fungsi sales-nya ada di brands, fungsi underwriting, approval, dispensement, ada disentralisasi. Ini model dua, tapi dia biasanya ditaruh di kota-kota besar. Kota-kota besar. Jadi, kalau saya lihat di Indonesia, mungkin kita bisa bikin lima processing center lah. Hmm. Misalkan di Jakarta, di Semarang, Surabaya, ya, kota-kota gede, itu tersentralis, pemrosesannya di satu. Satu. Kalau di kota kecil, ya, standalone aja nggak masalah sebenarnya. Toh juga booking-nya nggak banyak, gitu loh. Iya, tadi. Hanya untuk ngelayani customer-nya. Model satu masih ada yang seperti itu. Masih ada, ya. Dua. Nah, model tiganya adalah, masih ada kendala bahwa si pemroses ini kan ilmunya kan beda. Nah, ini mass market itu kan harus ada strategi kan. Iya. Tidak hanya sekedar membooking aja kan. Iya. Bagaimana dia melakukan strategi kompetisi dengan kompetitor. Iya, bukan. Masuk pasar yang pas, ya kan. Terus kemudian, dia pendekatannya portfolio, bukan account by account. Oke, karena ini udah mulai besar lagi ya, bro. Karena-karena kalau saya portfolio-nya gede, sekarang itu bank yang number one itu udah Rp105 triliun. Oke. Rp105 triliun kalau dia harus bertumbuh 10%, dia harus menumbuhkan Rp10 triliun setahun. Setahun, tiap bulan. Jangan lupa Rp10 triliun itu dia ada payment-repayment-nya mungkin kalau dia punya average jangka waktu loan-nya misalkan 5 tahun, dia ada Rp20 triliun yang membayar. Oh iya, jadi Rp30 triliun. Rp20 triliun harus cair sama-sama? Harus dibooking. Iya. Tahun itu. bulan harus bisa Rp3-4 triliun. Iya, itu yang gede di non-subsidi. Yang subsidi tadi harus Rp5 triliun ke atas buktinya. Ke atas Rp5 triliun, wow. yang tadi didesain sebagai bisnis unit, jadi dia tidak berpikir sebagai mendispass kredit, dia harus berpikir sebagai unit yang harus profit. Oh iya, harus balancing antara pertumbuhan dengan kualiti daripada kredit plus cost-nya, ada pricing strategi, ada macam-macam, jadi dia bisa profit, karena seperti itu. Nah pengalaman saya waktu saya masuk di bisnis ini kan, saya dia tanya orang-orang yang besar di corporate, di commerce, ya Pak Joko itu kerjanya mutus kredit aja. Iya dong, oh nggak nageh ya kan, oh enak banget kamu cuma mutus kredit nggak nageh, kalau di commerce, di commerce kan mutus ya nageh juga kan, ya tapi kan saya tanggung jawab saya di profit, bukan sekedar booking gitu lho, saya harus bisa profit, ilmunya beda gitu lho, nah ini yang sudah gede, dia akan SPU, harus di SPU. Bisnis proses model yang ketiga, harus gede, harus gede, bagaimana dia booking gede, tapi nggak sakit perut kan gitu, kualitas terjaga, ya tapi ilmunya bukan sekedar ilmu kredit, nanya pendapatan berapa, enggak, dia udah ilmu bagaimana portfolio-nya itu bisa terjaga, dan profitability-nya juga gede, saya punya KPI dulu ya profit, terbesar ya, bukan booking-nya. Bukan booking-nya ya, tapi ya profit-nya. Bukan booking-nya, dan tetap ada, harus tumbuh di atas crude market gitu lho. Ada, itulah yang meng, apa namanya, mengindikasikan kenapa prosesnya beda-beda. Ya, yang perubahan ini yang menarik adalah bahwa dengan, dengan apa namanya, proses yang mesh, yang gede, lebih cepat, malah lebih cepat daripada proses yang manual. Manual, ya. Harusnya kan, kalau account officer lebih cepat dong. Iya, karena langsung. Makanya kan beberapa sesi, kita kalau, Approachment-nya beda, profitability plus, dia kan sudah punya portfolio. Iya, harusnya. Kalau di dunia digital itu apa, namanya pattern-nya ya, pattern-nya udah kelihatan. Udah, udah kelihatan ya. Jadi nanti pemutus kredit itu sudah bukan orang lagi. Iya, mesin. Mesin, tapi mesinnya bukan scoring, dia pattern-nya. Pattern. Jadi kalau segmen ini, segmen ini itu indikatornya quality-nya bagus dan sebagainya, ya kalau ada yang sejenis masuk, ya nggak usah lagi dipereksa-pereksa, udah masuk aja gitu loh. Ini sih keren banget. Udah disegmentasi, udah ditargeted gitu loh. Makanya ada, dulu ada namanya proses kredit cepat tujuh hari. Oke. Kemudian lima hari. Ya, makin pendek lagi. Kemudian tiga hari. Makin pendek lagi. Nah, udah tiga hari apa? Instant namanya. Ya, instant. Easy approval, instant approval. Kita yang dokumennya panjang sampai sepuluh. Oke. Nah, sekarang kan di beberapa segmen, di beberapa target market, cuma KTP doang. Ya kan? Ya. Ya memang harusnya KTP. Sudah mulai. Karena nanti kalau udah data perpacakan, data ducapai, sudah terintegrasi. Sudah semuanya terintegrasi. Sudah semuanya terlibat kan. Dia kan baca profil. Ya, cuman kalau mesin bacanya salah juga bisa sakit perut. Ya, udah itu sakit perutnya. Jangan sampai salah ya. Malah ya. Makanya bank yang berani proses yang instant, pre-approve itu beda. Yang kecil itu nggak akan berani. Dia belum punya experience, belum punya portfolio gitu loh. Oke. Itu yang bisa membedakan gitu loh ya. Bahkan sebenarnya yang kita bilang kemarin, apa itu? Pre-approve ya? Ya. Pre-approve dikasih ee... Kalau dikenakan ada Omnibus Law. Ya Omnibus Law. Jadi banking di consumer itu ada namanya Omnibus Land. Eh, apa itu bro? Ya, lu dikasih Land. Oke. Bisa untuk apa aja. Oh, oke. Satu Land bisa untuk apa aja. Untuk apa aja. Kan nanti gua profilin nih. Udah gua kasih dia 5 miliar. Ya. Kredi kasih 5 miliar. Iya. Bergunakan untuk apa aja. Mau beli mobil ya tinggal pakai aja 500 juta. Tinggal 4,5. Terus mau pakai tour. 100 juta. Tinggal. Ini kreditnya bisa ditarik. Biasanya nggak perlu dianalisa lagi gitu. Ini yang kemarin. Ini yang kemarin kita bahas ya. Terkait profilnya ya. Profilnya. Pelafonnya. Pokoknya mau beli rumah. Mau refinancing. Ya. Limitnya segitu. Jadi kalau sepat rumah duasa lihat konten-konten sebelumnya itu ada penang merah. Saya tidak penganut paham bahwa risiko kredit itu dari LTV. Dari. Dari apa lagi itu. Suku bunga. Sebenarnya. Bagaimana dia memprofil customer-nya. Jadi kalau saya kasih loan kepada customer saya yang sudah saya kena, sudah berbanking dengan saya lama. Ya ngapain mesti berlama-lama. Ya benar. Gitu loh. Ya jadi ini tips and take juga untuk subscriber kita untuk bisa pilih bank ya. Sebenarnya bank yang mana sih yang sudah mempraktekkan model bisnis yang ideal ini gitu ya bro ya. Ya ya ya. Jadi pasti ekspektasinya kan prosesnya gampang ya. Gak lama. Makanya waktu saya terjun di property agent ya saya bilang lu kalau mau kasih minta KPR ke KPR di bank yang kamu berbanking. Emang sudah berbank. Apalagi kalau bank ini pemain KPR ya udah. Ya sudah pasti di situ ya. Tapi kalau bank ini pemain KPR sudah nasabahnya itu mau masuk sudah susah lu pindah aja. Itu udah tanda-tanda harus pindah bank gitu ya bro. Itu bank jadul ya loh. Walaupun udah modern ini. Ya udah tetep aja ya masih. Udah jadi nasabah ya. Tapi ini belum ideal. Jadi masih menuju sana kayaknya para banker masih. Masih cari-cari juga ya. Gak cari-cari. Dia ya ini kan harus orang yang paham kan. Jadi masih masih perlu experience lah gitu loh. Jadi tapi memungkinkan ya bro ya bahwa bank ini akan mengubah model. Mungkin dalam waktu ya mungkin karena ngeliat market seperti ini. Karena juga mau akuisisi besar-besaran. Namun mungkin kan gak untuk bank ini bertransformasi secara cepat nih. Sebenarnya ini semua kan. Gimana kan saya bilang. Persaingannya kan sebenarnya ada dua. Tapi yang dilakukan bank tiga. Jadi cukup dua. Nah ini fix and tricknya lagi. Jangan sampai kelewatan nih. Jangan sampai di skip ya. Ini kayaknya yang penting nih. Satu adalah. Oke. Services tadi. Oke. Bagaimana dia memutus kredit dengan cepat. Yang lainnya mungkin KTP aja bisa putus. Kemudian masih minta macem-macem. Iya. Semua dokumen nih ceknya segini. Itu udah lewat aja dia. Oke. Itu ke laut. Yang kedua sebenarnya. Inovasi. Oke. Inovasi ya. Ngedukung tadi. Iya kan. Nah sekarang ini. Yang menarik adalah. Yang saya selalu mengkritisi bahwa. Kan kita ini sebenarnya ngasih kredit itu kan. Lihat orang kan. Iya profilnya. Tapi masih bank itu masih lihat LTV. Kebijakan nih. Regulator sudah ngatakan LTV itu boleh. Terserah bank ya. Boleh terserah bank ya. Ini bank tetap nggak berani. Karena dia nggak berani. Developernya mensubsidi. Oh ya. Karena bank mengaksep. Based on. Harga. Harga developer. Harga dari developer. Developer yang besar-besar. Dia percaya harganya. Itu mencerminkan harga pasar. Katanya. Padahal itu sudah di. Di up dengan. Biaya. Dengan DP. Ya. DP nya disubsidi. Nara dapet uang dari development. Bayarin lagi. Nah itu menjadikan harga properti. Naik kan. Iya. Ini mahal. Iya. Dia accept. Tapi developer yang di bawah. Enggak. Dia nggak accept. Dia appraisal. Iya. Appraisal harganya yang pasti sebelum subsidi dong. Ya sama aja gitu loh. Padahal sekarang market yang kuat itu justru yang middle lower gitu loh. Yang developer yang agak ke bawah itu kan juga harus dibantu sebenarnya. Nah yang ketiga nya saya nggak suka. Nah ini nih. Apa nih yang biasa dipraktekin sama banker-banker nih bro. Dia main pricing. Oh iya pricing. Pricing. Jadi mortgage banker di Indonesia. Bertarung price. Masih memakai kekuatan suku bunga di dalam kompetisi maupun mengakses pasar. Hmm. Dan yang lebih nggak seneng lagi dia main kasih fee. Hmm. Misalkan ke marketing kayak ini. Itu tuh menurut saya nggak oke. Kan pang-pang besar tuh customer base nya kan gede kan. Jadi kan ngapain. Jangan sampai desperado lah. Nyeri-nyari. Nyeri-nyari yang sebenernya nggak perlu gitu ya bro ya. Ya kalau dia jualan ke dalam kan mestinya ya. Ya nasabah. Bunganya itu ya. Profiling. Enggak gue nggak senengnya itu. Itu strategi itu hanya untuk membuking aja. Iya bukan. Ya upper itu waktu floating nya tinggi gitu loh. Kan kasian juga gitu. Iya buat. Iya. Padahal saya sementara saya nggak seneng orang yang men-take. Bank yang men-take over. Take over. Nggak suka juga gitu loh. Iya kan. Karena itu juga nggak sehat gitu loh. Nggak sehat ya. Dan nggak ada bank berhasil strategi take over. Nomor satu strateginya adalah take over. Itu nggak mungkin ya. Harusnya dia bikin inovasi ya. Bagaimana supaya orang itu mau. Sustain ya. Sampai long term. Mau membeli rumah. Mau mengajukan KPR ya. Dia kisah inovasi misalkan gini. Yang KPR Inden. Oke. KPR Inden itu kan nggak fair. Hmm. Sebenarnya. Kalau kita pikir. Tapi maksud saya nggak fair itu ingin mengatakan. Ternyata bisa dikasih inovasi dong. Kalau saya misalkan Inden. Saya udah bayar tuh bunga. Supaya bayar kredit. Tapi kan rumahnya belum saya terima. Belum bisa dinikmati ya. Iya kan. Belum saya terima kan. Nah harusnya. Saya beli misalkan dengan DP sekian. Iya kan. Terus saya ngangsur DP. Oh DP nya. Iya. Ngangsur DP. Saya nggak usah ngangsur ke bank. Iya. Sampai dengan bangunan nanti. Sampai dengan bangunan nanti. Baru ini. Jadi harus bikin inovasi-inovasi. Supaya. tidak hanya. Tidak hanya. Men stimulus dengan. Oh bunganya murah. Bunga. Jadi sekarang nih KPR. Mumpung bunga murah. Nah developernya ikut-ikut bank. Iya. Bunganya dibikin murah. Iya. Cara ini gimana. Sudah banknya kasih murah di subsidi lagi. Subsidi bunga lagi ya bro. Saya bingung. Bangga. KPR bunganya 2% bro. Bilang aja tanpa bunga sekalian. Iya bener 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 ya. Nah itu nggak sehat menurut saya. Iya. Karena juga. Apapun. Ya harusnya bunga itu wajar aja gitu. Jadi harusnya pertarungannya bukan pricing ya. Bukan pricing. Service. Service. Service sama inovasi produk. Gitu loh. Tapi kalau Indonesia ini sebenarnya. Kita masih 5550. Atau sebenarnya ada sih. Bank-bank yang sudah ideal menerapkan strategi ini ya bro. Jadi dia tahu dia mau kemana. Portofolnya udah besar. Jadi mungkin. Banknya udah tahu juga. Harus melakukan strategi apa. Atau sebenarnya Indonesia masih selesai. Nah kalau dia mau lakukan inovasi mah costnya mahal kan. Dia harus bikin riset. Bikin. Paham pasar. Harus berkaul. Harus ini. Kayaknya pengennya instan aja gitu. Jadi. Nah kalau sekarang ini. Kalau kita kecenderungannya. Kan udah regulasinya udah. Bener-bener kasih regulasi. Inovasinya nggak muncul. Ya muncul inovasi dari. Developer. Ya. Yaudah. Kalau nggak mau. LTV 100% harus pesawatkan DP. Ya udah. Tapi DP saya bayarin. Gitu. Sama aja. Terus kalau nggak mau. Tapi konsumen masih ngomong. Tapi kan saya mengeluarkan biaya masih tinggi. Ya udah. Biaya disubsidi juga. Jadi aksep juga. Gitu loh. Harusnya inovasinya yang bener-bener. Kolaborasi lah. Antara developer dan sebagainya. Masaknya bank itu. Kalau orang minta kredit. Itu harus ada self financing. Hmm. Harus tetap ada ya bro. Harus ada dana sendiri. Hmm. Padahal nggak ada. Hmm. Kalau dia kasih KTA. Iya. Nggak ada tuh ya. Dia kasih kartu kredit. Hmm. Kan lulun juga. Ini berarti masapnya yang salah. Nah yang lucu ya. Nggak ada kolateralnya. Dia berani. Nggak ada kolateralnya. Nggak ada kolateralnya. Malah harus ada DP. Ada satu pengembang besar. Itu pernah bicara sama kita. Ya itu kan bikin akhirnya. Banyak pembelian batal. Karena ribet gitu loh. Ya. Misalkan. Sudah beli pakai DP. Terus KPR. Suruh bayar ini. Dan di persetujuan kreditnya tuh. Syaratnya. Profisi. Biaya admin. Biaya notaris. Biaya ini. Biaya ini gitu loh. Kenapa saya nggak dikasih loan. Cukup bayar sekian. Udah. Hmm. Lainnya urusannya bank sama. Ini kan. Gitu loh. Jadi bisa di topping di. Di plafonnya. Karena kita ngelihatnya adalah bahwa. Konsumer gitu loh. Konsumer itu ya. Mampu ya. Iya. Jadi. Ada lucu-lucu juga. Eh. Kasih KPR. Pakai KTA. Akhirnya. Ya akhirnya nyari-nyari. Ya karena kan. Ada musik-musik udah. Kok mau pakai KTA aja. Bedanya. Bunganya lebih mahal gitu aja. Gak apa-apa. Lebih mahal. Yang penting kan mereka mungkin carinya simple. Iya. Cepet aja gitu. Kalau saya kemarin ada satu sesi. Kan pengennya. Kalau. Kalau kita bicara life cycle. Kalau orang sudah punya KPR. Sudah lumas. Saya mau investasi. Ya. Istilah kita itu. Ini jadi target market kita juga sih. Investor pemula. Oke. Nah kita menyarankan. Supaya yang dimasukin ke bank itu adalah aset yang sudah lunas. Hmm. Jangan rumah yang baru. Ya. Tapi konyolnya bank itu memperlakukan saya. Iya. Kalau saya kasih rumah yang saya beli sama yang rumah lama itu. Perlakuannya beda. Dari syarat. Dari macem-macemnya. Dengan orang yang sama. Prosesnya beda. Iya prosesnya beda. Dan kita merubah itu susah sekali. Gitu. Ya. Konsumer ya memang harusnya approachnya bukan. Tapi kan mantan banker consumer ini kan dulu mak. Sekarang itu banyak kan dari orang-orang yang masapnya masap. Kredit-kredit yang. Corporate ya. Yang non-consumer kan. Iya. Gitu Nara. Iya luar biasa loh ini gak cuma buat subscriber kita. Buat para banker juga udah tau ya. Jadi memang harus tadi bisnis prosesnya harus disesuaikan ya. Iya. Beda. Iya kenapa beda antar bank satu dengan satu lain. Karena bisnis modelnya beda. Iya. Bisnis model dipengaruhi oleh experience. Kalau bank itu udah experience dia udah jago. Udah ini harusnya dia lebih muda dan lebih gampang masuk pasar. Jangan dia udah kekuatan number one. Tapi sama aja masih. Kedepannya karena tidak bisa men-transform. Dia mundur lagi gitu loh. Iya kan. Misalkan NPL yang disarain market. Iya. Ya kalau NPL tinggi yang dibenerin internal bisnis prosesnya. Bukan. Bukan marketnya. Marketnya. Karena internal bisnis prosesnya dia gak bisa adjust. Gak ada inovasi ya. Tidak bisa sesuaikan. Sama pemain baru akan disalid. Pasti disalid. Jadi kalau di dual business kan ada. Dulu market leader. Sekarang hilang di market kan. Udah biasa. Udah biasa ya. Karena dia gak bisa. Mempertahankan. Dia bisa adapt dengan perubahan yang terjadi. Karena ternyata mempertahankan itu lebih sulit ya bro ya. Ya enggak. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Selama bisa enggak gitu. Iya. Selama bisa dan mau berubah ya. Disesuaikan dengan targetnya. Bener banget nih. Kali ini ya. Di gelaran mortgage kita. Kita udah bahas. Tuntas. Dan tentunya masih ya. Banyak lagi ya bro. Yang apa kita bahas. Terkait mortgage ini. Thank you bro. Ya thank you. Untuk kesempatannya. Terus tapi juga kita ingetin. Jangan lupa. Untuk subscriber kita. Jangan lupa ngelutuk. Atau bisa juga. Sobat rumah 21. Mau tema apa ini. Bener banget. Kemarin kan udah ada beberapa yang bisa komen ya bro ya. Mau angkat tema ini. Angkat tema ini dengan senang hati akan kita tunggu. Jadi jangan lupa untuk like. Comment and subscribe. Dan juga share. Dan nyalakan notifikasinya. Salam properti. Salam properti.